Hai jumpa lagi dengan stmele motivation pada kesempatan kali ini kita hadirkan pertanyaan disertai jawaban yang super stmele langsung saja pertanyaan pertama kalimat motivasi apa yang kita analisis hari ini itu adalah tidak ada yang baik dan buruk itu kalimat motivasinya pertanyaan kedua berarti yang mengatakan anak lale dengan HP itu adalah buruk berarti salahkah salah jika itu persepsi kita sendiri ya kan kecuali jika kamu ya kan jika kamu meyakini itu buruk ya mau gimana lagi itu akan menjadi benar versi kamu dan penyebabnya karena apa karena dirimu sendiri yang meyakininya yang kita menganggapnya adalah benar ataupun salah pertanyaan ketiga dari mana datangnya hal yang dianggap baik dan buruk itu ya dari pendapat kita dan orang lain dari anggapan kita setelah kita menerima sejumlah informasi kita memberikan tanggapan dengan membenarkannya atau menyalahkannya karena sebuah informasi perlu kita cerna dan cara mudah mencernanya ya dari sisi baik buruk atau benar salahnya pertanyaan keempat apa hubungan pikiran dengan kalimat motivasi ini sepertinya nih ya baik dan buruk sesuatu itu datangnya dari pikiran dan keikinan kita benar tidak tentu ada keterkaitan oke pertanyaan kelima alhasil kenapa tidak menganggap semua hal yang terjadi adalah baik hahaha apakah buruk artinya buruk hal buruk itu ada baiknya juga loh mana bisa semua hal menjadi hal baik intinya kamu yang memutuskan sendiri pertanyaan keenam kenapa hal yang dari awal itu kita kita anggap tidak baik kita sulit menganggapnya menjadi baik kenapa karena kita bermain di tingkat keyakinan ya udah kalau emang tapi kalau emang sulit kenapa emangnya bodo amat masa bodo seperti di buku yang terkenal itu buku apa seni bodo amat gitu jadi kalau emang sulit ya udah biarin aja kalau emang itu tidak baik ya udah tidak baik berarti kenapa harus dibuat pusing dengan pertanyaan dari Sdmele langsung pertanyaan ketujuh adakah hubungan antara keyakinan dan kalimat motivasi ini jelas seperti jawaban dari pertanyaan sebelumnya ialah ada jadi semakin yakin kita bahwa itu buruk semakin sulit mengembangkan pandangannya menjadi baik jadi keyakinan adalah sebuah sebuah apa yang kunci mungkin orang-orang bilang kunci kesuksesannya jadi pertanyaan ke-8 kenapa ini termasuk kedalam kalimat motivasi kalimat apa tadi tidak ada yang baik dan buruk kenapa itu adalah termasuk kalimat motivasi jadi gini misal kita menganggap diri kita gemuk adalah buruk tapi apakah suami atau mama kita menganggapnya begitu juga belum tentu kalau ya dianggap buruk ya udah tapi itu belum tentu intinya jika kita menganggap itu buruk ya perbaikilah perbaikilah sesuai keinginan kita dengan menekan tombol turbo ulangi dengan menekan tombol turbo selanjutnya pertanyaan ke-9 baik dan buruk sebenarnya tidak ada tidak ada ya kan itu kalimat tadi ya kan lalu apa yang ada yang ada itu adalah kita yang menamainya tanpa sadar kita menamainya ini adalah baik ini adalah buruk itu adalah baik kita menamainya sendiri pertanyaan ke-10 bagaimana bagaimana pendapat versi chat GPT jadi hasil saya cari dari chat GPT itu dikatakan begini ketika kita dihadapkan dengan situasi sulit mari kita mencoba melihat sisi baiknya dan saat kita merasa segalanya baik-baik saja tetaplah bersikap rendah hati dan terus berusaha untuk berkembang oke pertanyaan ke-11 yang terakhir dan bagaimana pendapat versi kalian dari kalimat motivasi tadi silahkan berikan komentar di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe terima kasih bye bye